7 golongan yang akan dinaungi Allah di hari kiamat Pertama, imam atau pemimpin yang adil Kedua, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada ropnya Ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid Keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah Dimana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah Kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita Yang berkedudukan lagi cantik parasnya Lantas ia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah Kemudian ia tidak jadi berzina Keenam, seseorang yang bersodakoh lalu merahasiakannya Hingga orang terdekatnya pun tidak mengetahuinya Ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi Lalu berlinanglah air matanya Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Terima kasih telah menonton!